Intro Halo Sobat Inovatech semuanya Ketemu lagi dengan saya di channel Inovatech Advisor Kali ini saya akan membagikan tutorial mesin laser mini 2030 merek Inovatech Tapi sebelum kita ke tutorial, yuk kita lihat untuk perlengkapannya Ya sebelumnya saya akan membahas untuk perlengkapan laser mini 2030 mini ya Untuk yang pertama ada satu buah dongle Lalu ada CD driver Ada kabel USB Lalu ada kabel power Lalu ada ini untuk pompa airnya Disini ada dua selang Selangnya nanti ke air Lalu disebelah sini ada kompresor mini Disini terdapat blower Lalu untuk selang stand blowernya Lalu satu buah tabung CO2nya Oke, untuk yang pertama kali saya akan mengajarkan cara memasang untuk tabung CO2nya Mari kita lihat caranya Untuk pertama kali kita bisa melepas untuk pembuka yang di belakang ya Ini jadi tempat untuk tabung CO2nya Jadi kita bisa buka atau kita lepas Kita tarik bagian pengunyian disini Lalu kita naikkan Lalu yang satunya Lalu kita lepas Oke, jadi ini tempat untuk tabung CO2nya ya Itu yang harus kita lakukan pertama kali Membuka penutup bagian belakangnya Lalu setelah itu kita akan membuka bagian samping kanan mesin Kita buka di bagian ini Jadi ini kita lepas dulu semuanya Untuk pemasangannya ini harus dibuka ya Oke, sudah terbuka Terus belakangan belakangnya Untuk penjapit tabung CO2nya Jadi kondisinya seperti ini ya Jadi dia bisa diangkat Untuk memasukannya biar lebih kampang Bisa terlalu rapat Oke, saya akan memasangnya Tapi sebelum itu kita harus lihat Sisi yang berlubang Jadi tabung CO2 ini mempunyai dua sisi Satu berlubang dan satu yang tidak berlubang Untuk sisi yang berlubang di tabung CO2 ini Jadi sisi berlubang ini nanti yang dipantulkan kepada cerminnya Jadi kita posisikan yang berlubang ke sebelah kanan Dan sisi tabungnya tidak berlubang Berada di sebelah kiri Oke, kita masukkan dalam sini Jadi seperti ini Oke, kita masukkan pelan-pelan ya Jadi hati-hati untuk memasang tabung CO2nya ini Seperti ini Lalu di sebelah kanan kita lihat Kasih jarak antara tabung CO2 dengan cermin Itu sekitar 1 cm atau sejempol ini ya Lalu saya akan memasang kabel plusnya ya Yang ada di sebelah kiri Dan juga kabel main untuk yang di sebelah kanan Jadi pemasangannya disini Di tabung CO2nya Kita sambungkan disini, kita pasangkan Setelah kabel main dan plus terhubung dengan tabung CO2nya Lalu kita bisa solasi ya Jadi kita solasi untuk kabelnya disini Biar melindunginya Oke, jadi seperti ini tampilannya ya Untuk penyolasiannya Jadi kita lindungi dengan solasi Seperti ini Ini untuk yang sebelah kanan Lalu untuk sebelah kiri ya Seperti ini untuk yang sebelah kirinya Oke, setelah sudah Lalu saya akan memasang untuk selang airnya Oke, ini selang airnya ya Lalu saya akan pasang ke tabung CO2nya Jadi kita masukkan disini selangnya Pelan-pelan saja Jangan lupa ditahan untuk bagian belakang tabungnya Oke, lalu sebelah kanan pemasangannya sama Seperti sebelah kiri Tekniknya kita tahan bagian belakangnya ya Karena ini terbuat dari kaca Jadi harus hati-hati Kita masukkan pelan-pelan saja Oke, lalu saya akan memutar tabungnya Ke atas Sebelah sini Ini harus posisi berada di atas Sama juga untuk yang sebelah kiri Posisinya juga harus di atas Jadi posisi tabung disini Harus berada di atas Itu karena jika ini posisinya di bawah Maka gelembung tidak akan keluar dengan baik Lalu kita masukkan kedua selang ini Di bagian belakang sini ya Oke, jadi seperti ini hasilnya Untuk pemasangan tabung CO2 dengan selangnya ya Oke, lalu saya akan mengambil untuk pompa airnya Jadi selang di water inlet masuk ke pompa ini Seperti ini Oke, sudah Lalu saya akan mengambil air Jadikan satu ya untuk selang water inlet sama water outletnya Jadi biar dia tidak saling berjauhan Seperti ini sebelum masuk ke tempat airnya Lalu saya akan memasukkan untuk pompa airnya ke dalam airnya Seperti ini Oke, setelah itu ini dipasang di selang yang di water outletnya Oke, selesai untuk pemasangan selang airnya Oke, ini untuk water timenya ya Jadi untuk mengatur temperatur airnya Lalu kita akan pasang untuk water timenya ya Jadi untuk temperatur airnya langsung kita masukkan aja ke air Oke, setelah itu saya akan memasang untuk kompresor mininya Seperti ini Kita pasangkan di sebelah sini Ini ya, kita pasangkan Oke, sudah Oke, lalu saya akan memasang untuk kabel pokernya Saya akan menyalakan mesinnya Untuk proses settingan fokusnya Kita bisa melepas untuk kap bagian atas ini Kita akan lepas Oke, kita bisa lihat di sini ya Tabungnya sudah mulai terisi air Dan ada beberapa gelembung Jadi di sini kita hilangkan dulu untuk gelembung-gelembungnya ini Seperti ini Cara untuk menghilangkan gelembung adalah Dengan cara ditekan-tekan ya di selang ini Jadi membutuhkan sedikit kesabaran untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di tabung CO2-nya Kita bisa lihat reaksinya Jadi kita bisa lihat Jadi ini untuk salah satu cara menghilangkan gelembungnya ya Harus dengan sabar Dan satu lagi Untuk posisi mesinnya sendiri Harus benar-benar datar Oke, gelembung sudah tidak ada ya Jadi kita bisa langsung untuk setting fokusnya Oke, sebelum kita untuk penyatingan untuk fokusnya Saya akan menjelaskan untuk beberapa fungsi tombol yang ada di sini ya Sebelum itu yang sebelah atas kita bisa lihat Di sini ada water tank Water tank ini adalah untuk memonitoring suhu airnya ya Lalu di bagian bawah ada power tank Jadi ini juga untuk memonitoring power supply atau power source-nya Di bagian bawah di sini ada laser power Jadi laser power ini untuk mematikan dan menghidupkan lasernya Jadi kita bisa ini mati Ini hidup ya Lalu di sebelahnya ada ampermeter Jadi untuk perhitungan berapa lasernya nanti yang ingin kita pakai Lalu di bagian bawah ada pass switch Di mana ini untuk mengatur pada waktu kita settingan fokus Kita bisa bergunakan pass switch Lalu di sebelah sini ada tombol untuk pointer-nya Ya, jadi ini mati atau menyalakan Ini kita hidupkan Lalu angka-angka biru ini merupakan adjustment untuk presentasi power laser yang kita akan inginkan ya Untuk kita kebutuhannya Di sini adjustment-nya kita bisa pilih nanti Setelah itu kita bisa lihat di sini Ada tombol power Lalu di sampingnya ini ada lightning switch Merupakan pencahayaan Nah, yang terakhir ini ya Sebelah sini ada untuk fan-nya ya Kita menggunakan fan depan Terima kasih telah menonton!